Apakah wanita wajib mengerjakan urusan rumah tangga? Jawabannya, wajib bisa. Sekali lagi saya ulang, apakah wanita wajib bisa mengerjakan urusan rumah tangga? Jawabannya ya, wajib bisa. Namun, alasan kenapa saya bilang wajib bisanya itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Tidak seperti yang banyak orang bilang. Kita tidak setuju, di kelas cinta kita tidak setuju bahwa wanita itu wajib bisa mengerjakan urusan rumah tangga karena itu adalah tugasnya wanita. Tidak, bukan di situ. Kita tidak setuju dengan pola pikir seperti itu. Kita tidak setuju, cewek lah yang ngurus rumah. Karena cewek kan ya memang itu kodratnya perempuan, atau itulah perannya perempuan. Kita tidak berpikir seperti itu. Kita bahkan jauh dari situ nanti, pelan-pelan, Anda semua akan ngerti maksudnya kenapa. Kenapa? Kita bilang wajib bisa. Pertama, kita berumah tangga, berpacaran, ataupun berumah tangga itu analoginya sama persis kayak kita kalau mau beli sebuah barang yang mahal atau memiliki piaraan gitu loh. Misalnya kayak anjing, kucing, burung, ayam, kerbau, apalah gitu loh. Kita piaraan yang pengen kita piara, pelihara gitu loh. Jadi pada saat kita membeli sebuah barang, misalnya kalau kita anak kecil gitu kan, pengen beli sepeda misalnya, atau pengen punya playstation, atau pengen punya sepatu bagus. Pada saat kita pengen beli sesuatu itu, atau memiliki barang itu, kita wajib bisa merawatnya. Betul gak? Demikian juga dengan rumah tangga. Mesti bisa guys. Jadi itu argumen pertama, argumen kita kenapa perempuan wajib bisa mengurus urusan rumah tangga. Dan gak stop di sana ya. Karena rumah tangga dan hubungan itu adalah milik dua orang, jadi bukan cuma perempuan aja yang wajib bisa mengurus urusan rumah tangga. Laki-lakinya juga wajib bisa mengerjakan urusan rumah tangga. Nah ini makanya saya bilang tadi, kalau kita berani mau nikah sama seseorang, berarti kita harus punya kemampuan mengurus pernikahan itu. Bukannya ngurus itu tugasnya perempuan, sementara cari uang itu ada tugasnya laki-laki. Kelas cinta kita gak percaya kayak gitu. Kita tidak percaya pembagian distribusi berdasarkan gender seperti itu. Kita lebih percaya pembagiannya itu berdasarkan kemampuan. Kalau memang dia mampu untuk mengurus uang lebih banyak dan segala macam lebih jago, ya oke, dia perlu fokus di sana. Tapi bukan berarti di rumah ditanggalkan. Anggap ya? Jadi bukan berarti ditanggalkan. Makanya kalimat yang saya pakai adalah wajib bisa. Nah bisa itu bukan berarti jago. Bisa itu juga bukan berarti semua deretan pekerjaan rumah tangga itu bisa dilakuin semua. Enggak. Ingat, kalimat yang saya bilang adalah wajib bisa mengerjakan urusan rumah tangga. Bukannya wajib jago mengerjakan semua urusan rumah tangga. Teman-teman, ngerti ya? Sekali lagi saya ulang. Apakah wanita wajib mengerjakan urusan rumah tangga? Wajib. Kenapa? Bukan karena itu tugasnya wanita. Bukan. Tapi karena lu udah beli itu hubungan. Beli ya dalam waktu itu. Udah, udah, udah. Memutuskan mau punya hubungan. Ya harus dirawat. Siapa yang rawat? Kedua belah pihak. Si laki-lakinya juga. Yang kedua ini saya mau bahas soal masalah pria wajib bisa. Kenapa pria wajib bisa? Karena rumah tangga itu adalah milik laki-laki juga. Karena itu punyanya si laki-laki. Jadi laki-lakinya juga mesti ngurusin rumah juga. Household itu mesti. Mesti banget. Ada sebuah studi. Ini studinya di luar negeri ya. Kalau kita nyari studi di Indonesia susahnya luar biasa. Jadi saya ngerti banget ada perbedaan kultur. Cuma kalau sekedar jam kerja, ini kurang lebih mirip lah. Jadi mereka melakukan studi terhadap 2000 American Moms. Terhadap ibu rumah tangga di Amerika. Yang anaknya tuh usia dari 5 sampai 12 tahun. Ditemukan si ibu-ibu ini rata-rata mulai harinya. Mulai kerja mikirin buat anak. Itu jam 6.23. Jadi jam 6.30 pagi. Lalu udah mulai tutup gak kerja ngurusin anak. Baru berhenti ngurusin anak. Itu jam 8.30 pm. Malam. Setengah 9.00. Jadi jam kerjanya itu dari jam setengah 7 pagi sampai setengah 9 malam. 7 hari dalam seminggu. Laki-laki kerja kantoran cuma dari Senin sampai hari Jumat, jam 9 sampai jam 6 gitu loh. Atau anggap lah sampai jam 7.00. Sebenernya sih sampai jam 5 sebenernya. Jadi sekitar 8 jam. 8 hours. Nah laki-laki berarti kerjanya 8 kali 5 hari itu berarti 40 ya. Ya segitu. Nah sementara perempuan tadi kerjanya dari jam setengah 7 sampai jam setengah 9 malam. Kurang lebih itu sekitar 14 jam lah. Tiap hari berarti 14 kali 7. Kalau kita lihat dari jam kerjanya seperti itu. Berarti laki-laki kerjanya 40 jam dalam satu minggu. Perempuan kerjanya itu 98 jam dalam satu minggu. Artinya kerjaan perempuan itu 2,4 kali lebih panjang dibandingin kerjaannya laki-laki dalam satu minggu. Ya ini buat cowok-cowok yang selalu bilang cowok-cowok kan udah kerja cari uang. Cari uang itu capek dan susah dan apa segala macem. Perempuan kan ya elah kan cuma di rumah ngurus anak doang, cuma giniin doang. Tidak sama teman-teman laki-laki. Bobot pekerjaannya beda. Working hour-nya beda. Tanggung jawabnya memang kelihatannya kalau kerja cari uang itu kesannya kayak lebih krusial dibandingkan ngurus anak. Tapi ngurus anak ini, ini PR yang nggak kelar-kelar. Buat Anda yang sudah punya anak, Anda tahu pekerjaannya ini nggak kelar-kelar. Terus berlanjut. Belum digabung kerjanya ibu ngurusin rumah domestik yang 12 item yang saya bilang tadi. Teman-teman ngerti nggak di sini? Kenapa nggak bisa tuh namanya? Nggak bisa namanya laki-laki pulang nggak ngerjain kerjaan rumah. Nggak bisa. Karena nggak fair, nggak imbang. Tidak imbang sama sekali. Terus sebenarnya, perempuan, kalau kamu bisa melakukan pekerjaan ini dan itu ya di rumah, oke, nggak apa-apa. Tapi jangan kerjain semuanya. Bagi sama si suaminya. Kalau suaminya nggak mau dibagi, cuma kamu kerjain sendiri, itu namanya kamu jadi babu. Kamu bukan jadi pasangan. Kamu tidak dianggap pasangan, tapi kamu dianggap sebagai pelayan. Itu sesuatu yang kalau di kelas cinta kita nggak cocok. Boleh nggak ngambil gitu? Boleh. Salah nggak? Nggak salah. Karena di kelas cinta kita nggak pusingin mana yang salah, mana yang benar. Kita cari mana yang sehat, mana yang bermanfaat. Mana yang punya jangka panjang efek lebih positif. Begitu ya. Jadi, itu sebabnya kita bilang, laki-laki di rumah wajib ikutan turut serta meringankan peran ibu rumah tangganya. Ini saya sebagai cowok, saya ngerti kerja kantoran itu capek. Karena saya juga kerja kantoran. Saya tahu persis yang namanya kerja kantor itu capek. Stress, apa, segala macam. Saya ngerti. Tapi di rumah, pekerjaannya itu kan cuma bertanggung jawab sama suami dan bertanggung jawab sama anak dan terhadap rumah. Kayaknya kecil, kayaknya sepele. Tapi, durasinya nggak kelar-kelar yang tadi saya bilang itu. Jadi, karena durasinya lebih panjang, ya jadi lebih capek. Nah, kalau laki-laki nggak mau ikutan, perempuannya jadi senewon. Kalau senewon jadi bertengkar muru. Dan apapun yang diinginkan sama si suaminya, si istrinya bakalan jadi sensi lah. Nggak masih lah, atau ngomel, atau apa. Nggak ngerti kan? Jadi, nggak harmonis rumah tangganya. Karena suaminya tidak mau meringankan tugas dan beban si istri yang ada di rumah. Contoh nih, misalnya si laki-lakinya nggak ngerti gimana caranya. Eh, bukan nggak ngerti. Tangannya itu kaku, nggak biasa nyuci, nggak biasa kerja. Ya udah, nggak apa-apa lah. Suaminya bantu istri dalam bentuk pijitin. Pijitin badan, full body massage buat si istri. Jadi, mesti, laki-laki mesti ikutan. Mesti ikutan investasi. Kalau nggak, aduh. Nggak sehat hubungannya. Jadi nggak sehat. Dan ketika mama-papa nggak sehat, suami-istri nggak sehat, anaknya ikutan nggak sehat. Ini saya mau kasih tau, ini tantangan buat laki-laki. Kalau kita beneran sayang sama seseorang, pasti kita tidak mau membiarkan dia bekerja sendiri. Betul. Itu yang dilakukan oleh istri. Istri kan sayang sama suaminya. Itu sebabnya sebelum suami pergi kerja, istri berusaha mencari cara untuk meringankan beban suaminya dengan cara bikinin masakan, bikinin makanan, siapin ini dan itu. Jadi istri tuh tau suami kerja keras, tapi istri berusaha kayak, gue mau bantu. Nanti dia di kantor, gue nggak bisa bantu. Jadi gue akan bantu dia sebelum dia pergi ke kantor, atau di tengah-tengah kantor saya ingetin dia buat gini dan gitu. Terus nanti di rumah, nanti aku akan bantu gini dia, bantu dia gitu. Aku akan rawat dia. Nah, tapi laki-laki biasanya nggak gitu. Tidak punya kepeduluan buat ngebantu istrinya. Padahal orang yang sayang itu akan memastikan pasangannya nggak kerja sendiri. Jadi ini tantangan buat laki-laki. Saya bilang tantangan besar buat laki-laki modern. Apakah Anda bener-bener sayang sama calon pasangan hidup Anda? Atau apakah Anda sayang sama istri Anda? Karena kalau Anda beneran sayang, Anda nggak mau dia kerja sendirian, mikir sendirian, ngurusin sendirian, nyelesain sendirian pekerjaan rumah. Anda pasti akan nanya sama dia kayak, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku temenin kamu? Kamu mau ngebagi cuci piring ini, atau kamu mau cuci baju ini, kasih sebagian ke aku. Karena aku nggak mau kamu kecapean. Ma, sini. Apa yang perlu aku lakuin? Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti banyak cara ngurus rumah, cara ngurus anak. Tapi tolong ajarin aku, Ma. Aku nggak mau kamu sendirian. Aku sayang kamu. Aku nggak mau kecapean. Jadi, laki-laki yang dewasa, laki-laki yang bijak, laki-laki yang sayang sama pasangan hidupnya, itu akan mau membantu, dan turut serta menemani istrinya melakukan pekerjaan rumah. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih satu jam yang ada di Kacestar. Kalau video sependek ini aja, bisa memberikan banyak manfaat buat kamu. Bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih, Kacestar? Kacestar merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap. Mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Duruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascita.com slash daftar. Sampai jumpa di Kacestar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.